mau main versus player lagi kalian selalu kalah terus cuy kenapa itu ada dua kemudian kalian kasih langsung pasifnya setelah masuk ke skill 1 nah langsung kalian kombo aja disini sampai dia mau terjatuh kayak gini kalian masuk ke skill 2 seperti itu cuy ke skill 1 itu akan terus kombo-wobo aja terus cuy dia si Ultraman Jet ini cuy kalian harus melihat untuk skillnya nah seperti ini ya nah untuk kombo-wobo si Ultraman Jet kemudian kalau sudah tepat sasaran kalian bisa langsung ultimate gitu cuy jadi kalian harus pandai melihat skill ketika kalian oke bor kembali lagi di channelnya JetGaming ya pada kesempatan video kita kali ini kita akan kasih tutorial kembali untuk kalian atau kalian terkendala ya cok ya ini kalian main di PPI atau main versus player lagi kalian selalu kalah terus cuy kenapa itu ada dua trouble sebenarnya cok ya ada dua trouble kalian jarang berlatihkan jarang memahami atau tidak memahami per karakter kalian dan kalian tidak punya karakter-karakter yang sangat OP sekali tetapi disini saya akan kasih solusi untuk kalian rekomendasi untuk kalian yang pengen menaikkan range juga coy atau rekomendasi karakter-karakter di PPP cocok sekali untuk kalian yang free player gitu cok ya tidak punya karakter-karakter yang OP gitu cok ya dan memang kendalanya juga kendala yang terberat memang nge-lag dan down server ya cok ya seperti itulah mudah-mudahan ini untuk game Ultraman Legion of Heroes versi 2-nya selanjutnya di update-nya bisa di malisir lagi untuk nge-lag-nya atau server-nya bisa disetabilkan kembali ya cok ya walaupun kita di non-regional nah oke coy disini kita akan mencoba untuk kalian yang free player mungkin ya cok ya tidak top-up atau tidak punya karakter-karakter yang berbayar atau karakter yang sangat OP seperti pandoran armor ya cok ya seperti kita juga ini kita nggak punya pandoran armor atau jet Delta Resclaw atau yang lain-lain kayak si Puma juga belum dan si Trigger juga belum cok ya dan seperti ini sih saya akan kasih rekomendasi untuk kalian kalau kalian punya karakter yang biasa-biasa aja seperti ini kan dikasih si Ultraman Jet Nah di Ultraman Jet ini salah satu yang kombonya memang tidak bisa lepas juga walaupun ini kan gratisan tuh cuy untuk kalian yang free player ini pasti mudah juga cok ya dan untuk kalian juga ini utelah Ultraman Leo ya Ultraman Leo juga ini sangat bagus sekali di PPP ya cok ya dan ini memang kita harus di ini cok apa levelnya sudah 35 ke atas untuk akun atau apalah ya itu untuk misi-misinya sudah mencapai ke-35 kayak gitu entah gimana lah kita juga sudah dapat dan rekomendasi selanjutnya ada Ultraman Ginga karena disini kita menggunakan joystick ya cok ya jadi agak repot karena skillnya ada skill tambahan lain untuk si Ultraman Ginga ini tetapi untuk kombo-wombo ini dia bisa menghancurkan depth musuh coy Oke selanjutnya disini juga ada Ultraman Egg mungkin juga bisa masuk tetapi kalau kita nggak masuk juga sih cok ya untuk kalian yang sudah memahami mungkin ya cok memahami perkarakternya ini rekomendasi banget ada juga Bullton cok ini Bullton ini sangat mengerikan walaupun walaupun karakternya memang karakter biasa-biasa aja cok dan untuk yang lainnya kalau kalian tidak punya kayak si Ultraman jirobion jet Delta Resclaw sama si Pandoran Armor atau Ultraman Trigger itu nggak apa-apa cok ya dan Ultraman Puma juga sebenarnya cukup bagus sekali tetapi ya apalah daya kalau kalian nggak punya nah ada juga Ultraman Giro ini opsional aja ya cok ya apalagi ini kalian kalau nggak paham skill-skillnya si Ultraman Brizza yang pertama ini ini auto cepat mokat ya cok ya karena memang HPnya ini cepat apa cepat mokat juga cok ya cepat terkuras juga coy Oke ini kita akan langsung praktekkan salah satunya ada si Ultraman Jet Ultraman Leo dan mungkin ada si Ultraman Ginga ya cok ya ini mungkin salah satu tiga ini bisa kalian pakai juga boleh karena ini sering kita juga sering apa sering bertemu dengan musuh-musuh dengan menggunakan Ultraman Ginga cok karena OP banget cok oke dengan tiga karakter ini kita akan coba langsung saja coy di sini ya akan coba langsung aja untuk praktekan untuk kalian ya ya cok ya bagaimana untuk kombo-wombonya coy Oke disini ada Ultraman Jet ya dan seperti biasa kita menggunakan joystick coy jadi untuk kalian yang main di handphone sih lebih enak ya cok ya tetapi kalau kita di emulator menggunakan joystick agak repot juga cok dan disini kita akan coba perlihatkan untuk kombo-wombonya untuk kalian ya cok ya pertama ini untuk si Ultraman Jet ini atau kalian pas masuk ya ini kalian siap-siap aja tuh kalian siap-siap aja mundur kayak gini mundur kemudian ini trik saya sih ini trik saya ya cok ya kalian mundur terserah kalian juga sih mau trik kayak gimana nah kita itu langsung kasih asis langsung keluarkan ini karena asisnya si Ultraman Jet ini menurut saya kalau kalau boleh kalau kalian cocok dengan si Ultraman Jet aja ya cok ya Nah ini kemudian nah seperti ini kalian ketika pas masuk kalian mundur aja kemudian kalian masuk ke sini nah kemudian kalian kasih langsung pasifnya seperti itu cuy nah ketika si tim lawan bangun ya cok ya tim lawannya bangun kalian langsung aja masuk ke skill satunya ini coy masuk ke skill 1 nah langsung kalian kombo aja disini sampai dia mau terjatuh kayak gini kalian lihat cooldown ya cok ya Nah seperti ini kalian lihat cooldownnya cuy kalian lihat cooldown kemudian masuk ke skill 2 seperti itu cuy Nah kalian terus aja cuk disini lanjut aja gini aja terus Nah langsung ke skill 1 itu akan terus kombo-wombo aja terus cuy dia si Ultraman Jet ini cuy kalian harus melihat untuk skillnya Nah itu akan langsung kembali cuy seperti ini ya Nah untuk ke kombo-wombo si Ultraman Jet kemudian kalau sudah tepat sasaran kalian bisa langsung ultimate gitu cuy jadi kalian harus pandai melihat skill ketika kalian kombo ketika kalian kombo disini basic attack ya cok ya basic attack nah kalian skill 1 itu manfaatkan kombo basic attack nya sampai dia mau terjatuh kemudian skill 2 nah ke dia kan langsung ke atas gitu skill 1 nya muncul lagi kalian masuk lagi terus aja gitu cuy jadi kalian harus melihat cooldown dari skill-skill kalian Nah seperti itu juga secuk ya oke dan opsionalnya lagi ini ketika kalian terapa terpojokan disini kalian bisa menggunakan imun kemudian menggunakan asis kalian coy jadi seperti itu untuk Ultraman Jet combo-wombo nya jadi kalian jangan lepaskan dari ketika basic attack ini coi kita pertama kalian melawan dengan skill 1 mungkin ya Nah kemudian langsung basic attack karena dia langsung apa langsung ke basic attack sendiri ketika mau jatuh lagi dia masuk lagi skill 2 nah seperti itu lanjut lagi kemudian skill 1 lagi cuy Nah itu akan terus kombo-wombo terus cuy jadi seperti itu ya untuk Ultraman Jet ini enak sekali cuy karena ini ya gratisan gitu Oke selanjutnya ini kita akan coba si Ultraman Leo ya cuy ya untuk Ultraman Leo kalian untuk asisnya bisa yang lainnya juga boleh ya cuy seperti Ultraman 3 biar si Ultraman Leo ini cepat dapat ultimate nya gitu cuy atau mengisi bar ultimate fungsi dari Ultraman 3 ini bisa mengisi cepat bar ultimate kalian cuy dan mungkin ada asis-asis yang lainnya juga yang belum kita pakai juga cukup yang memang sangat bagus juga untuk apa dep atau kayak gimana lah kayak gitu cuy nah ini untuk skill ultimate ini yang di sebelah sini bar ultimate ini kalian bisa lihat disini ketika saya masukkan si Ultraman 3 nah ultimatenya itu langsung ini apa masuk ya cuk ya setengah juga lumayan gitu nah ini lagi cooldown Nah untuk si Ultraman kombo-wombo si Ultraman Leo ini cuy mantap ya ini si Ultraman Leo Cuy nah ketika ini kalian mundur dulu aja seperti biasa mundur karena mundur ini ngedep ya dan kalian juga harus hati-hati kepada si Ultraman Trigger atau si Ultraman Ginga ya Cokor si Ginga itu bisa langsung loncat ke belakang atau si Ultraman Trigger dia bisa langsung teleport ke belakang cuy seperti itu ya jadi kalian apa kalau ada ketemu musuh kayak gitu kalian harus pandai-pandai gini aja cuk nah kalian harus pandai-pandai menghindar kayak gitu aja cuy nah sekali lagi kita akan coba untuk Ultraman 3 asisnya nah kalian bisa lihat ini langsung muncul apa bar untuk ultimate-nya cuy dan ultimatenya ini sudah terisi gitu cuy ya Nah oke selanjutnya untuk Ultraman Leo ini ketika bener-bener mereka ini ya kita akan coba lihat untuk ininya biar dia bisa dia bisa melawan ya Cok ya biar bisa melawan Nah kita coba akan lihat dulu nah dia melawan kayak gini kita eh dep-dep dulu aja cuy ketika itu langsung kita masuk ke pasif dan langsung kita kasih kombo aja cuy disini nah ini nah untuk skill 2-nya si Ultraman ini bisa nge-setun juga cuy dan ini untuk skill 1 nah jadi lanjut aja terus cuy kombo aja basic attack aja ya terus dan kalian juga harus lihat skill kalian cooldownnya di sebelah mana cuk nah kasih lagi untuk skill 2-nya nah ini akan terus-menerus cuy dan kasih lagi skill 1 bakal terus-menerus seperti ini cuy dan ketika itu langsung kalian ultimate aja nah ini salah satu kombo si Ultraman Leo juga jadi kalian harus paham ya cukup ya kalian harus paham untuk di mana ini diperlukannya skill-skill ini ketika kalian combo itu kalian harus melihat skill-nya cooldownnya itu sampai mana dan kalian harus gerak cepat cuy seperti itu ya tentu skill 1-nya ini juga untuk si Ultraman Leo ketika kalian basic attack ini bakal ngisi juga cuy nah seperti ini tuh oke dan itu bakal nyetun juga cuy untuk tim musuh jadi akan terus kombo aja terus begini cuy untuk Ultraman Leo tuh tuh terus aja terus gitu mantap jiwa ya nah ini tuh si Ultraman Leo cuy dan kita lanjut ke si Ultraman Ginga ya cukup ya lanjut ke si Ultraman Ginga dan kalau bisa asisnya itu yang ini juga cuy apa yang bisa dia itu ibaratnya membuat berat berantakan tim lawan ya cukup ya seperti ada mungkin kalian kalau mau pakai si apa baltan boleh tukang karena untuk si baltan itu dia bisa membekukan ngepriskan musuh cuy jadi seperti itu ya nah untuk si Ultraman Ginga ini kalian bisa juga seperti biasa kalian ketika masuk ini kalian harus mundur dulu usahakan ya cok ya kalau ketika kalian ketemu setel 300 di nggak lagi dan bisa sambil bergerak kayak gini cuy oke kalau kalian sudah terponcok ya mungkin kalian dari awal ini kalau menggunakan si baltan kalian bisa langsung masukkan musuh kayak gini nah ketika itu langsung kalian skill 1 cuy nah skill 1 ini dia bisa langsung ngerobek musuh ke belakang cuy seperti itu dan langsung kalian kombo aja cukup ya kalian kombo nah seperti ini atau skill 2 juga bisa duluan skill 2 nah langsung kayak gini kalau tapi kalau ngedep beda lagi nah kalian bisa langsung gaskan skill pasifnya nah terus kalian seperti itu cukup nah ketika kalian langsung skill imun kayak gini skill imun nah itu akan muncul skill lagi untuk skill yang lainnya cuy langsung kalian aja kombo skill 2 langsung skill 1 cuy nah seperti ini terus cuy seperti ini untuk si Ultraman Ginga nya cuy mundur lagi dan ketika itu kalian harus ketika pas masuk itu bener-bener kalian harus pakai skill 1 ya satu ini langsung ngerobek kebelakang nah seperti ini cuy langsung lagi cuy hantam skill 2 kemudian kalian langsung skill pasifnya masukkan nah lanjut aja seperti itu cuy skill satunya ini yang bikin GGWP ya cok ya nah itu satu dan kalian harus pandai melihat juga cooldown kalian jadi ketika skill 1 sudah kalian sudah masuk skill 1 nah kalian kombo aja terus kemudian masukkan lagi skill 2 nah mantap kalau pasifnya sudah ada cuy kalian pasifnya sudah ada masuk lagi skill 1 langsung kasih pasif nah ini akan terus dia terbang karena ketika tim musuh sudah jatuh di bawah ini itu udah nggak bisa dikombo lagi jadi seperti untuk si Ginga dan untuk kalian juga yang sering pakai Ginga sudah pasti paham ya cok ya Oh kita langsung aja kita praktekan di mode PPP nya ya cok ya let's go kita masuk ke sini aja ya cok ya di sini kita akan mencoba si Ultraman Ginga duluan mungkin ya Ginga duluan nih cuy Ultraman Ginga kita akan coba praktekan si Ultraman Ginga ini untuk Leo dan ini udah sesuai semua coy nah ini untuk karakter kita ya asisnya sesuai tadi si Ginga ini pakai si Baltan kemudian si Ultraman Leo memakai si Ultraman 3 opsionalnya ini ya cok ya dan si Ultraman Z kita kartu as kita ada si Ultraman Jin coy oke di sini kita langsung gas kan dan kalian bisa masuk juga ke sini dan untuk kalian yang masih terkendala nge-lag atau error ya cok ya susah sekali dan sering power close kalian bisa menggunakan PPN juga PPN nya sudah direkomendasikan di bawah boleh kalian klik di deskripsi dan boleh di download ya cok ya dan kita akan coba aja cari tim musuh coy Oke disini kita sudah masuk dan kita sudah menemukan tim musuhnya ya cok ya oke ini tim musuhnya ya lumayanlah biasa-biasa aja tapi ada Ultraman Z ya cok jangan kalian apa meremehkan tim musuh ya cok ya nah ini dia karakter kita yang sesungguhnya Ultraman Ginga kita akan kasih kombo-kombo aja disini aja ya lawan Ultraman 3 enggak tuh cuy Oke kita langsung gas kan masuk kasih masuk aja pak yuk ini dia kita langsung hajar coy nah kalian kasih kombo aja wih hajar kalian kasih kombo langsung kasih paham disini ya kemudian kasih lagi cok kombo aja terus dan kalian masuk disini coy nah aduh nah ketika kalian miss ketika kalian miss seperti ini kalian harus mundur usahakan ya cok ya Nah masuk nggak tuh oke hajar terus ke kombo au mundur lagi kalau kombo kalian miss harus mundur ya coy ya seperti ini mau nggak mau cok oke kita tunggu dulu kasih paham disini kemudian lanjut nah hajar cok kasih paham lagi langsung kombo aja terus cuy kombo aja terus nah mundur lagi kalau udah kayak gini cuy oke jangan lupa asli sekalian juga nih Wow apaan nih hajar cok ini langsung kasih paham cok Ultimate nya juga ada cok disini ya lanjut ways ultimatnya ini ultimatnya cok kita kasih paham cok langsung kasih ultimat ini dia kombo-kombo yang sangat GG sekali untuk Ultraman Ginga coy ya tapi lawannya Ultraman 3 sih easy ya cok ya lumayan juga cok oke langsung menang gak tuh mudah-mudahan Ultraman Ginga ini bisa bertahan coy dan setidaknya Ultraman Ginga ini bisa memporak-porandakan dev musuh coy waduh ada Ultraman Jet coy kita langsung gaskan oke langsung kombo kasih paham oke lanjut lagi cok nah jadi seperti ini langsung kombo aja terus cuy langsung kasih paham kombo terus lanjut kombo woi woi Ultraman Jet sangat kuat sekali coy kasih ultimate dikit lagi kita coy langsung kasih hajar wah kena kita cok kena kita oke setidaknya kita bisa menumbangkan musuh coy disini tetapi kalau kalian sudah sering mempelajari dari si Ultraman Ginga itu sudah pasti GG cok ya Oke biarkan dia nge-skill dulu nah kesempatan kita cok wow dia multi dia multi ternyata cok nah kasih paham dulu oh jarak jauh cuy wow wow mundur dulu coy bahaya Ultraman Jet kalian tahu lah ya woi sabar oke mundur dulu sejenak Ais kena lagi kita cuy wow gombong-gombongnya menggila memang ya kalian bisa lihat disini cuy kasih paham woi wah diultimate dong cuy nah kalau ketemu si Ultraman Jet kayak gini emang agak repot cuy woi oke nih kasih paham kok ya oke lanjut lanjut oke nih hmm lanjut lagi nah kalau sudah kayak gini nyaman cuy rasanya nyaman cuy rasanya sabar dulu ini kita punya ultimate coy nih langsung kasih ultimate tewas gak tuh sama Ultraman Leo kita cok gila ini memang harus pandai-pandai kita berlatih coy harus sering berlatih ya ini hanya rekomendasi untuk kalian juga yang memang enggak enggak punya karakter-karakter OP tapi ini rekomendasi banget untuk kalian yang karakter-karakter gratisan juga bisa coy oke ada Ultraman OP nyawa kita udah dikit lagi coy kita lihat aja Wow sabar cok sabar menanti oke langsung kita kasih kombo aja coy disini langsung kita kasih ajar coy hmm kena nggak tuh meledak aduh tewas kita cuy tapi setidaknya bisa menumbangkan satu persatu coy Ultraman Leo bisa menumbangkan Ultraman Jet juga oke ada Ultraman Jet ini ini dia gameplay untuk Ultraman Jet kita langsung gaskan seperti di training kita tadi aww waduh ultimate coy tetapi kemenangan ini sudah di depan mata sih cuy oke hmm ois hmm langsung kasih ajar kasih kombo terus nah kita lihat cooldown kita apakah masih bisa untuk ini lanjut cuy aduh cooldown ini kita masih bisa nah kalian bisa lihat disini kombo-wombo Ultraman Jet ini sangat menggila sekali kena lagi aduh mundur dulu kita mundur hmm oke kena lagi kau ya aish hampir saja cuy wow kita jangan sampai kalah coy disini coy kita jangan sampai kalah oke kita tunggu wess ultimate dong dia coy kasih paham disini hmm kena lagi kau ya kasih kombo ini dipastikan sudah menang kasih ultimate oke ini pasti oh enggak sih dia lagi ini lagi tergelepar cuy aduh kena juga hmm kena lagi kau oke kasih paham coy menang ini kita sudah dipastikan menang ini oke mantap inilah dia cok yang lancar jaya sekali dan ya untuk per karakternya setidaknya bisa kalian menumbangkan per hero musuh kalian satu persatu coy tetapi kartu as disini kita emang Ultraman Jet ya lumayan dan balik lagi ke skill-skill kalian kalau kalian banyak latihan saya is oke udah tahu skill-skillnya dan ketika ketemu karakter-karakter yang sangat OP juga kalian bisa sambil ngedep atau sambil apa kalian bisa lihat tuh kombo-wombonya sampai mana kayak gitu coy jadi untuk video kita kali ini cukup sampai disini dulu mudah-mudahan videonya bermanfaat dan mudah-mudahan videonya terhibur untuk kalian jangan lupa untuk tetap dukung channelnya JetGaming cara klik like share subscribe dan komentar juga boleh akhir kata saya JetGaming see you next video selanjutnya bye bye